Pemisah puluhan orang yang mengatasnamakan diri mereka Aliansi Masyarakat Anti-Nyamuk mendatangi gedung DPRD Jabar Senin 18 Desember 2023 pagi. Mereka menyuarakan penolakan terhadap penyebaran nyamuk Wolbachia yang dilakukan tanpa sosialisasi terhadap masyarakat. Mendatangi gedung DPRD Jawa Barat puluhan orang yang berasal dari Aliansi Masyarakat Anti-Nyamuk ini menyatakan penolakan mereka terhadap penyebaran nyamuk Wolbachia di Jawa Barat, Bandung khususnya. Menurut perwakilan pengunjuk rasa, Babeh Aldo pihaknya mensomasi Kementerian Kesehatan terkait pertanggungjawaban dampak dari nyamuk Wolbachia. Mereka ingin DPRD Jawa Barat memahami aksi tersebut. Ia berharap nyamuk Wolbachia yang disebarkan sebelum ada forum diskusi dengan masyarakat. Jadi ini bahayanya dobel-dobel. Wolbachia sendiri seperti Ibu Siti Fadila Supari, Dr. Tifa itu menyatakan ada bahaya ke depannya tentang keseimbangan ekosisi dan alam yang dirusak dari nyamuk berwolbachia ini. Apalagi nyamuknya impor. Telurnya itu impor. Bukan di Indonesia dibikin, di Australia. Lalu siapa yang menjamin apakah Australia itu betul-betul mengirim telur nyamuk yang berwolbachia atau ada yang lain. Jadi agenda pertamanya adalah menyebarkan informasi ini. Yang kedua, agendanya adalah membuat wakil rakyat di DPRD 31 Jawa Barat untuk bisa memahami hal ini dan bisa menerima aspirasi rakyat. Kenapa Bandung? Karena Bandung sudah dilepas Wolbachia. Babeh Aldo pun menyatakan banyak kemungkinan resiko dari penyebaran nyamuk Wolbachia yang sudah diungkapkan berbagai jurnal ini. Bahkan di Singapura, setelah nyamuk tersebut disebarkan, setelah 4 tahun kasus demam berdarah denyu atau DPD malah meningkat hingga 200 persen.